Intro Kenaikan harga ayam potong dalam seminggu terakhir dari mulai harga 40.000 rupiah naik menjadi 45.000 rupiah. Jelang Hari Raya Idul Adha merupakan hal yang biasa dan tidak berpengaruh terhadap daya beli di tingkat masyarakat seperti di pasar tradisional Indra Sari Kelurahan Baru dan pasar Palagansari Kelurahan Madurejo Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat. Justru yang menjadi sorotan permasalahan sekarang ini malah datang dari para pedagang ayam yang ada di dua pasar tradisional tersebut. Yang mengeluh banyak para pedagang ayam potong yang memilih meninggalkan lapak dagangannya yang ada di dalam pasar dan memilih berjualan di pinggir jalan. Hal ini tentu saja berdampak kepada menurunnya penghasilan yang diperoleh para pedagang yang masih tetap bertahan di lapak-lapak yang sudah disiapkan oleh Dinas Perdagangan Kota Waringin Barat. Puluhan lapak di pasar Palagansari Kelurahan Madurejo terlihat kosong dari para pedagang. Sedangkan pedagang yang masih berjualan di pasar Palagansari bisa dihitung dengan jari, tinggal beberapa orang saja. Alasan pedagang tidak mau menempati lapak pasar tersebut dan lebih memilih berdagang di pinggir jalan agar pembeli dapat dengan mudah berbelanja tanpa harus terkena biaya parkir kendaraan. Salah seorang pedagang ayam potong bernama Siti Kamal yang ditemui pada Rabu 8 Juni 2022 mengaku pembeli yang datang ke lapaknya rata-rata pelanggan yang sudah dikenalnya dari dulu dan berharap pemerintah daerah melalui Dinas Pasar bisa mengembalikan fungsi pasar yang sebenarnya yang sudah dibangun dengan anggaran yang tidak sedikit agar pedagang kembali berjualan di dalam pasar. Harga ayam sekarang Rp45.000. Terus kalau kemarin? Kalau kemarin, kemarin itu masih harga Rp40.000. Terus tiap hari naik Rp1.000, Rp1.000, Rp1.000.000. Mungkin karena menjegati idulat hal ini. Faktornya itu ya? Ya, faktornya itu. Faktor lain? Faktor lain mungkin karena ada kekosongan bidik juga makanya agak naik. Kadang diekspor ke luar kota juga. Terus tiap, terkait dengan pedagang yang ada di pasar Palagan ini dengan yang pedagang yang ada di luar seperti apa? Katanya ada sedikit keluhan ya? Ya, untuk pedagang pasar ini memang keluhannya karena terpisah untuk berdagangnya ini. Kan istilahnya untuk apa dibangun pasar kan? Kalau tidak kompak untuk berjualan di pasar. Kan kasihan, pemerintah sudah membangun pasar sebesar ini. Nyatanya banyak yang kosong karena banyak yang jual di pinggiran jalan. Harapan untuk para pedagang ini ya ayolah kita berdagang secara kompak masuk semua ke dalam pasar. Kita menghargai perjuangan pemerintah sama dinas pasar yang sudah membangunkan kita pasar. Jadi kekosongan yang ada sudah lama? Sudah lama. Yang kosong ini sudah lama. Karena kan mereka ada juga pedagang ikan juga dia merasa karena gak ada orang jadi dia juga pindah juga di pinggir jalan. Itu memancing untuk, itulah pedagang yang di pinggir jalan itu memancing untuk orang-orang jualan di pinggir jalan juga. Kasian kan pemerintah sudah membangunkan pasar sebagus ini tapi orangnya malah gak ada gitu. Harapan kita pedagang di pasar ini marilah kompak semua masuk ke dalam pasar. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Rudy Pintoro, SampiTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!